DELIA SEPTIANTI DELIA SEPTIANTI Akhirnya aku harus memilih salah satu. Dan pada akhirnya, 2011 itu aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari FUT. Menyesal, rindu. Perasaan yang kerap dirasakan DELIA setelah berpisah dari band yang membesarkan namanya. Tapi hidup harus terus berlanjut, dengan saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dan DELIA kembali lagi dihadapkan pada satu keputusan besar dalam hidupnya. Perasaan ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah tiba-tiba muncul. Sebenarnya banyak yang kira aku keluar dari ekutnya karena menikah. Banyak yang kira juga aku berhijab karena menikah. Padahal itu salah semuanya. Jadi aku keluar dulu dari ekutnya, aku sempat ngeluarin single nyanyi dulu. Satu tahun, habis itu aku 2013 baru aku married. Aku married satu tahun kemudian, setelah menikah baru aku berhijab. Banyak yang bilang juga, itu permintaannya mantan suami aku ya gitu kan. Enggak juga gitu. Enggak tahu kenapa sih, itu benar-benar muncul benar-benar dari hati aku sendiri. Enggak ada suruhan dari siapa-siapa gitu. Karena dulu tuh memang aku udah pernah niat gitu. Aku bilang sama mama gitu. Ma aku pengen pake hijab, ah gitu. Tapi nanti aja kalau umurnya udah 40 tahunan gitu kan. Akhirnya pas aku udah nikah, aku bilang lagi sama mantan suami aku gitu. Aku bilang, mas aku kalau udah punya anak aku mau pake hijab, ah kayak gitu. Tapi pada kenyataannya dalam pernikahan aku satu tahun, aku belum dikasih kepercayaan untuk punya ngomongan sama Allah. Dan disitulah yang membuat aku jadi merasa, kok aku yang ngatur ya gitu. Nanti aja ah umur 40, nanti aja ah kalau udah punya anak. Kan aku gak tahu umur aku ini sampai kapan dikasihnya sama Allah. Disitulah yang benar-benar aku tuh merasa ditegur banget gitu. Selama satu tahun aku menikah belum punya anak itu, aku merasa ditegur bahwa gak boleh gitu menunda-nunda kalau memang sudah niat. Itu harus disegerakan. Akhirnya aku coba konsultasi sama ustazah, aku ikut-ikut pengajian, tak pakuran dan lain-lain. Dan banyak yang menyarankan bahwa kalau sudah niat, sudah harus langsung dilaksanakan jangan dientarin-entarin gitu. Kita gak tahu umur kita sampai kapan dan itu berhijab itu suatu kewajiban gitu. Jadi saat itulah aku memutuskan untuk berhijab. Ujian dari Allah berarti keajaiban untuk Delia. Begitulah yang dirasakannya setelah mantap berhijrah. Setelah aku berhijab, banyak banget sebenarnya keajaiban yang aku rasain. Keajaiban dan ujian. Aku sempat ngerasa saat aku berhijab, setelah aku berhijrah, ujiannya luar biasa sih dalam hidup aku. Seperti aku gagal berumah tangga, seperti juga aku sempat difitnah dan dizulingi juga gitu ya. Aku sempat merasa kayak gini, Ya Allah, kok aku lagi belajar makin dekat sama Allah? Kok, tapi kok aku makin begini ya? Gitu kan. Kok malah makin sedih, malah makin gagal? Kayak gitu. Aku sempat ngerasain, aku sempat ada di tahap itu. Aku sempat yang kayak, Kok gini sih? Oh tau gini, mendingan kayak dulu aja. Aku belum berhijrah, kayaknya hidup aku baik-baik aja. Aku sempat ngerasain kayak gitu. Tapi ternyata, ujian semua yang aku rasain setelah aku berhijrah itu, karena Allah sayang banget sama aku. Gitu. Dan pada akhirnya sekarang inilah aku bener-bener ngerasain, aku yang sekarang. Gitu. Mungkin kalau aku gak ngelewatin ujian-ujian seperti kemarin, aku tetap, aku dulu dengan egoku yang besar, dengan aku yang temperamen, dengan aku yang gak sabaran, dengan aku yang apa-apa harus diturutin, yang manja, dan lain-lain gitu. Tapi dengan segala ujian yang Allah kasih, aku berubah jadi pribadi aku yang baru sekarang. Dan itu yang aku rasain keajaiban dari Allah yang luar biasa. Dan selain itu, sekarang ini, di saat aku ikhlas. Jadi Allah itu kayak ngasih tahu aku bahwa, nih, kamu dikasih ujian untuk belajar ikhlas. Dan berat banget untuk ikhlas ya. Dan sekarang ini bener-bener aku ngerasain keajaibannya dari keikhlasan itu. Tidak bisa dipungkiri keinginan Delia untuk terjun kembali ke dunia tarik suara begitu besar, sampai pernah muncul keraguan dalam hati terdalamnya untuk mengingkari perintah Allah. Aku ada keinginan untuk lepas hijab. Tapi justru bukan saat pertama awal-awal aku pakai hijab. Saat aku berawal berhijab, banyak job datang, banyak tawaran datang, justru aku tolak. Justru aku tolak karena aku lagi mau istirahat. Dan berjalannya waktu, sekarang aku mulai berkarir lagi, aku mau terjun lagi di dunia entertain lagi. Jadi justru ada keraguan. Di saat sekarang ini nih, aku mau balik lagi di dunia nyanyi. Karena aku merasa, aduh gimana ya, gue nyanyi. Pakai hijab apa enggak ya? Kayak gitu loh. Jadi jujur, sempat beberapa bulan yang lalu, semenjak aku memutuskan untuk divorce, aku pisah, aku gagal berumah tangga, dan aku mau berkarir lagi, sempat aku kepikiran untuk membuka hijab aku. Karena aku berpikir, ah udah ah, aku mau nyanyi lagi kayak dulu lagi. Nah kalau misalnya aku berhijab, takutnya akan menghalangi karir gitu kan. Dan pada saat itu aku coba konsultasi sama orang tua. Orang tua aku pada dasarnya orangnya tidak memaksa, apalagi mereka merasa aku udah dewasa. Jadi semua keputusan aku gitu. Papa mama bilang, ya terserah aku aja gimana. Yang pasti kalau aku sampai kayak gitu, ya pro dan kontra pasti kan. Ada yang terima, ada yang enggak. Aku harus siap semua dengan itu. Papa aku ngomong kayak gitu. Akhirnya aku coba untuk istikhoroh, aku coba minta petunjuk terus sama Allah. Ya Allah bagaimana gitu kan. Sebenarnya hati aku aku nggak mau buka gitu. Tapi satu sisi aku mau balik lagi ke dunia nyanyi aku gitu. Nggak yakin lah, nggak pede gitu. Akhirnya Alhamdulillah, ternyata Allah bener-bener kasih jawaban. Kasih jawaban, ada produser yang ternyata mau ngambil aku sebagai penyanyi. Dan dia tidak mempermasalahkan hijab aku sama sekali gitu. Jadi disitu yang bener-bener aku bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah memang hijab itu nggak akan menghalangi rezeki kok, nggak akan menghalangi karir. Jadi insya Allah sekarang udah mantap. Kembali lagi ke dunia nyanyi dengan penampilan yang baru. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu yang Delia yakini sekarang. Melalui kasih sayang yang Allah berikan, dalam waktu dekat, ia akan kembali ke dunia yang membesarkannya, yaitu menyanyi. Sekarang, Delia hanya ingin menunjukkan baktinya pada orang tuanya. Mimpi besar dari aku bisa naikin haji papa sama mama. Karena mereka kan baru umroh beberapa kali, Alhamdulillah. Tapi aku belum, dari dulu niatku mau melihat papa mama naik haji. Itu aja sih cita-cita aku. Jadi, kalau itu rasanya udah terwujud, buat aku rasanya semuanya udah tercapai mimpi aku. Yang kedua, yang pasti aku pengen jadi wanita seutuhnya. Aku pengen berumah tangga lagi, pengen jadi seorang ibu dari anak-anak aku sendiri. Sheet. 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 Sub indo by broth3rmax